Halo selamat pagi bro, kali ini ada yang mau masang pan dari Kenda yang ukuran K492 gimana kembangannya, saya sikat terus ya oke bro, kembali lagi, ini ada yang mau masang ban luar bro, ini dikhususkan di motor MX yang robot dia memakai ukuran yang depan 70-90-17 itu yang berkode K429 nah ini seperti ini kembangannya bro, jadi ini tengahnya, ini untuk garis, untuk memecah air ya, untuk memecah air, ini yang belakang menggunakan ukuran, ukuran 80 x 90 x 17 nah seperti ini kembangannya bro ya, ini menggunakan K492 nah seperti itu bro, dan ini, ini kode produksi minggu ke-38 tahun 2020 produksinya ini bro ya TWI ini ya bro jadi itu untuk apa namanya, mal 17 yang berkode K492 bro, itu seperti itu tadi kembangannya jadi yang depan ini 70 x 90 x 17, yang belakang 80 x 90 x 17 ini dipakai di MX robot, ini MX pertama ini, MX pertama, yang pakai tromol masih dia nah jadi seperti itu, jadi bagus bro kembangannya bro jadi ini salah satu produk yang laris juga ini, Kenda ini, yang ukuran 17 nya yang berkode K492 cantik bro bro, keren ini harus dipasang dengan teliti ini ya bro seperti ini, penampakannya bro, bagus bro nah, ber-sni nah jadi Kenda ini sudah ber-sni bro, jadi teman-teman jangan khawatir kalau pakai ban ini dia udah ber-sni kalau secara kualitas sudah dijamin Kenda, asik nah ini bro, mau tak lihatin jadi TWI nya itu kayak gimana nah ini kan TWI nih nah TWI, pasti di tengah-tengahnya sini ini itu ada, nah ini bro ada benjolan kecil ya nah ini menunjukkan ini apa batas, jadi batas untuk ban tersebut kalau udah melalui ini, udah mepet sama ini, itu berarti ban itu udah waktunya untuk diganti bro pasti semua ban itu pasti ada nah ini biar jelas tak ceketin tuh ini yang dimasukti TWI itu adalah batas apa namanya, batas kualitas ban layak pakai apa tidak ini jadi teman-teman harus tahu cara membedakannya tahu membacanya ya nanti kalau kurang jelas dengan dengan penjelasan ini nanti bisa lihat di video yang di atas ini nanti di atas ini tuh ada nanti ya oke ini masih proses nah ini yang proses yang belakang seperti ini bro ini dia bagus ini K492 nah ini bro sudah yang depan ini yang ukuran 70-90 udah terpasang wah bagus pak ini kembangnya jadi fungsinya yang tengah ini bro ini untuk memecah air ya jadi jangan salah kenapa orang-orang itu seneng ban yang ada tengahnya gini karena dia memecah air bro jadi tidak nyiprat airnya itu tidak sampai nyiprat ke dalam sana nah seperti ini bro ini penampakannya jika sudah dipasang wah ganteng pak ganteng kayak yang punya channel ini keren bro keren tinggal yang belakang pemasangannya nanti kita lihat gimana rupanya ganteng apa enggak jadi ini sesuai rotasi menghadap ke depan ya bro ya ini yang belakang udah selesai tinggal dipasang bro jadi yang perlu kalian ketahui disini kalau memasang ban itu harus keluar dari sini ya bro ya disini tuh ada garis dulu itu harus keluar nah ini kan keluar garisnya disini tuh ada garis batas itu harus pelak itu harus keluar dan harus apa namanya pas jadinya jadi jalannya itu tidak goyang-goyang nanti ada yang keluar ada yang enggak itu jadi jalannya itu goyang-goyang bro seperti itu dia harus pas dengan garisnya itu wah ini proses pemasangannya ini di memang K492 ini bagus bro dipasang di motor apa aja dia kelihatan ganteng pak ganteng ya kayak yang punya channel lah seperti ini wah kalian ini K492 lah dan buru pinknya itu bro buru pinknya itu atau buru bungkusnya itu dia warnanya hitam K492 itu warnanya hitam begini K492 itu warnanya hitam nah dia warnanya hitam dan ada pelet tengahnya itu warna biru itu menunjukkan tube type bro kalau tengahnya merah kayak begini ini tengahnya merah itu menunjukkan dia tubeless jadi ban itu ban tubeless nah seperti ini ya nah ini perbedaannya jadi ini yang biru ini untuk tube type yang merah untuk tubeless oke udah selesai ini pemasangannya bro seperti ini penampakannya bro dari sini bagus oke jadi itu tadi bro ya tadi cara pemasangan ban yang berkode K492 itu dari Kenda yang ukuran 17 tube type yang depan memakai ukuran 70 per 90 17 dan yang belakang memakai ukuran 80 per 90 17 ya oke jangan lupa subscribe like dan komen ya nanti jangan lupa bro lihat video saya yang ada di kanan sini juga di kanan sini ya oke terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa ya terus dukung channel saya dengan cara mengaktifkan tombol notifikasi bro supaya kalian bisa melihat video-video saya yang terbaru oke ini mau jumatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berkata